Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Truth Defense versi novel. Buat kalian yang nanya itu namanya Longyi atau Longyan, disini Mimin mau kasih lihat kalau Mimin ngambil cerita ini dari novel versi bahasa cinanya. Habis itu, demi menjaga keorijinalan dari versi novel, maka Mimin translate pakai Google Translate. Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Zhan Lao yang telah sampai di sebuah tempat. Zhan Lao segera berkata jika mereka bisa menyerap energi yang berada disini, pasti akan ada peningkatan yang tidak terduga. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Xiaoyan baru saja mencoba kekuatan darah iblis ini dan kekuatannya benar-benar sangat kuat. Jika diserap ke dalam tubuh Xiaoyan, bukankah tubuh Xiaoyan akan langsung dipelintir menjadi berantakan. Sementara itu Zhan Lao pun tersenyum dan dengan lambayan tangannya, gumpalan darah iblis segera tersangkut di telapak tangannya. Ia pun menatap ke arah Xiaoyan dan ia tidak terkejut dengan ekspresi dari Xiaoyan. Menghadapi sesuatu yang hampir memotong tubuh Xiaoyan dalam sekejap, Xiaoyan jelas tidak akan berpikir untuk menggunakan benda ini sebagai sesuatu untuk diserap. Shen Lao pun segera berkata bahwa menyerap energi ini belum tentu berakhir seperti itu. Bagian dari tujuan kunjungan mereka kali ini adalah untuk darah jahat yang berada disini. Mungkin bagi Xiaoyan hal ini tidak dapat lebih baik untuk berkultivasi. Namun Xiaoyan harus menemukan hal lain sebelum Xiaoyan dapat menggunakannya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pun segera bertanya apakah benda ini benar-benar bisa diserap. Zhan Lao pun segera berkata bahwa Xiaoyan akan tahu kapan waktunya tiba. Setelah mendengarkan perkataan dari Zhan Lao, senyum pun muncul di sudut mulut Xiaoyan. Setelah itu pikiran Xiaoyan segera tenggelam ke dalam tubuhnya. Xiaoyan mendesak mantra api untuk menyerap kekuatan langit dan bumi yang berada di sekitarnya. Untungnya ada perlindungan dari blood nether grass yang secara langsung menolak energi jahat dari kulit Xiaoyan. Jika tidak, kemungkinan tubuh Xiaoyan akan benar-benar terpelintir oleh energi tersebut. Sementara Xiaoyan memulihkan diri bagian luar pemakaman iblis benar-benar terguncang. Berita tentang gerbang batu aneh yang tiba-tiba muncul di pegunungan Tianmo menyebar ke seluruh dataran dengan kecepatan yang membagongkan. Hal ini menyebabkan kegemparan di antara berbagai kekuatan yang ada di sana. Banyak kekuatan di Dizou telah berdiri di pegunungan Tianmo selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang mengira bahwa ada peninggalan kuno di pegunungan tersebut. Semua orang tahu pasti ada beberapa hal luar binasa dalam peninggalan kuno itu. Tidak peduli peninggalan siapakah itu pasti akan memiliki godaan yang sangat kuat. Hanya dalam beberapa hari langit di atas pegunungan Tianmo telah dipenuhi dengan bayangan lalu lintas manusia. Sosok Xiaoyang juga muncul di kerumunan dengan ekspresi marah ketika ia melihat lorong reruntuhan kuno yang tiba-tiba muncul. Ia pun segera bertanya apakah bocah Xiaoyan itu memasuki lorong ini. Seorang anggota dari klan Yimo segera berkata bahwa memang bocah tersebut memasuki tempat itu. Ia melihat Xiaoyan masuk ke lorong tersebut dengan didampingi sosok lelaki tua. Ekspresi Xiaoyang pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan tersebut. Xiaoyang pun bergumam bahwa tidak mungkin orang tua itu menemani Xiaoyan. Ia tidak pernah menemukan orang lain di sekitar Xiaoyan selama ini. Namun bagaimana mungkin orang biasa bisa memasuki reruntuhan kuno dengan santai? Pada saat ini Xiaoyang tetap percaya bahwa Xiaoyan ini pasti akan mati jika ia memasuki reruntuhan kuno dengan kekuatan bintang satu dodinya. Pada saat ini kelompok mereka hanya diam-diam melihat gerbang batu di kejauhan. Meskipun ada banyak pria kuat di seluruh dunia tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Mereka pada saat ini benar-benar tidak dapat mendekati gerbang batu. Setiap kali mereka mendekati gerbang batu mereka akan kembali dipantulkan oleh kekuatan tak terlihat. Kekuatan tak terlihat ini tidak diragukan lagi telah ditinggalkan oleh Zhan Lao. Namun pada saat ini semua orang mengira bahwa itu adalah segel dari gerbang batu sendiri. Banyak orang yang kuat ingin meledakan secara paksa penghalang energi yang berada di sana. Saat mereka pertama kali datang mereka semua percaya diri namun setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua akhirnya melepaskan gagasan untuk menghancurkan penghalang energi. Sementara itu pada saat yang sama di klan Xiao depannya di sebuah aula para sesepuh pun sedang berkumpul. Seorang pemuda berjubah putih berdiri di depan Xiao Li dan Xiao Long. Tangannya sedikit gemetar dengan noda darah yang berada di jubah putihnya. Xiao Long pun segera bertanya bukankah pria tersebut barusan berkata bahwa Xiao Yong meninggalkan klan untuk mengikuti Xiao Yan. Xiao Yong pun bergumam apa yang diinginkan oleh bajingan kecil ini. Jika Xiao Yan kehilangan sehelai rambut saja maka ia tidak akan tinggal diam. Bakat Xiao Yong ternyata berada di urutan kedua setelah Xiao Qi yang merupakan jenius nomor satu di antara klan Xiao. Xiao Yong juga memiliki kegaguman terhadap Xiao Qi namun penampilan dan kehadiran dari Xiao Yan ini langsung menghancam status Xiao Yong. Xiao Yong pun kembali menatap pria berjubah putih tersebut dan bertanya apakah Xiao Yan baik-baik saja. Pria berjubah putih pun sedikit terkejut dan wajahnya seketika berubah menjadi sangat buruk. Xiao Yong juga yang memperhatikan ekspresi di wajah pemuda tersebut seketika menjadi suram. Ia pun menjelaskan ketika mereka diam-diam mengintai Xiao Yan. Mereka menemukan bahwa Xiao Yong telah berhasil menemukan keberadaan Xiao Yan. Sepertinya Xiao Yong benar-benar ingin menyakiti Xiao Yan. Mereka pun berniat untuk bergegas menyelamatkan Xiao Yan namun mereka menemukan ada banyak orang kuat di sekitaran Xiao Yong. Mereka semua adalah anggota dari sekte Iblis Imo. Oleh karena itu mereka tidak berani bertindak gegabah dan kemudian pria berjubah putih pun berhenti berbicara hingga saat ini. Ekspresi Xiao Long seketika menjadi jelek setelah mendengar hal ini. Jika Xiao Yan meninggal atau menjadi cacat maka keluarga Xiao akan kehilangan kejeniusan yang tiada tarah. Sementara itu Xiao Li di samping juga terlihat serius dan berkata dengan lembut agar mereka jangan khawatir. Pemuda berjubah putih pun mengangguk dan mulai lanjut menjelaskan. Ia segera menjelaskan setelah itu sejumlah besar anggota klan Imo dengan panik mengalir ke pegunungan Tianmo. Mereka mengepung Xiao Yan dan pada saat itu situasinya benar-benar sangat mendesak. Naga guntur emas yang mendalam pun segera datang keluar dari pilar batu dan melindungi Xiao Yan. Tak lama setelah itu terjadi dua jenis pertempuran ketampilan tingkat Yi yang ditampilkan pada saat yang sama. Kekuatan dari kedua serangan tersebut benar-benar sangat besar. Setelah keterampilan bertarung Yi ini berakhir sosok Xiao Yan pun muncul di udara dan pergi bersama sang naga. Xiao Yan pun memasuki pegunungan Tianmo dan menuju ke lorong reruntuhan. Semua tetua tersentak ketika mereka mendengar perkataan tersebut. Xiao Yan benar-benar memasuki peninggalan kuno ini. Menurut intelijen mereka tidak ada yang bisa mendekati bagian ini namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar melakukannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Long merasa sedikit lega. Meskipun Xiao Yan memasuki reruntuhan kuno yang berbahaya seperti tempat terlarang namun ia pada akhirnya telah keluar dari bahaya. Setidaknya ia telah melarikan diri dari pengepungan Xiao Yong dan klan Yi Mo. Tak lama setelah itu Xiao Long ingat apa yang dikatakan pemuda berjubah putih sebelumnya. Xiao Long pun buru-buru bertanya bukankah pemuda tersebut baru saja menyebutkan dua keterampilan bertarung tingkat Yi. Satu mungkin dilakukan oleh Xiao Yong sementara yang lainnya? Mungkinkah itu dilakukan oleh Xiao Yan? Pemuda berjubah putih pun segera berkata bahwa posisi mereka pada saat itu sangat jauh. Oleh karena itu mereka benar-benar tidak melihat dengan jelas. Tetapi salah satu dari keterampilan bertarung itu adalah tombak peledak raksasa Kaisar Emas. Begitu kata-kata ini keluar semua tetua yang duduk di aula termasuk dengan Xiao Li seketika terjekut. Teknik tombak peledak raksasa Kaisar Emas ini benar-benar sangat terkenal di klan Xiao. Teknik ini adalah skill bertarung tingkat dasar yang dimiliki oleh Xiao Yong yang menempati peringkat kedua dalam beberapa pertandingan uji coba di klan Xiao. Di klan Xiao mereka yang memenuhi syarat untuk mempelajari keterampilan bertarung tingkat Yi harus memenangkan tiga tempat teratas dalam kompetisi klan Xiao. Setelah itu mereka memenuhi syarat untuk memasuki Hall of Fighting skill dan mendapatkan teknik Yi. Mereka akan mendapatkan teknik Yi dan berlatih sesuai dengan peringkat untuk menentukan tingkat keterampilan bertarung yang dipelajari itu sendiri. Ada pun mengenai keterampilan bertarung tingkat Yi lainnya yang ditampilkan. Para tetua pada saat ini percaya bahwa itu dilakukan oleh Xiao Yan. Tetapi hal yang membuat mereka paling terkejut adalah bahwa Xiao Yan berhasil lolos dari Xiao Yong yang merupakan bintang dua dodi. Sementara itu di sisi lain Xiao Li segera berdiri dan berkata bahwa Xiao Yong telah bergabung dengan pihak musuh untuk memburu dan membunuh sesama anggota klan Xiao. Menurut aturan klan ia akan diambil darahnya dan diusir dari klan. Ia pun segera memerintahkan semua anggota klan untuk menangkap Xiao Yong. Suara agung Xiao Li pun bergema di aula dan semua tetua seketika terdiam. Tidak ada di antara mereka yang keberatan dengan keputusan dari Xiao Li. Sementara itu Xiao Long pun dengan marah segera menegur seorang tetua tanpa ekspresi yang merupakan guru dari Xiao Yong. Xiao Long segera berkata bahwa ia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Namun jika sesuatu terjadi kepada Xiao Yan di situs kuno, maka Xiao Wu Tian tidak akan pergi dengan aman. Setelah mengatakan perkataan tersebut, Xiao Long pun tidak mengatakan apa-apa lagi dan bergegas keluar dari aula. Melihat kepergian Xiao Long, Xiao Li pun hanya bisa menggelengkat kelapaannya tak berdaya. Memang kejadian ini benar-benar langsung membahayakan keselamatan Xiao Yan. Bagaimana mungkin Xiao Long yang sangat menghargai Xiao Yan tidak marah? Xiao Li pun mengelah nafas dan segera memerintahkan semua orang untuk segera pergi ke pegunungan Tian Mo. Kembali ke pegunungan Tian Mo yang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kerumunan manusia. Tak lama setelah itu, lautan manusia di kejauhan tiba-tiba berfluktuasi dan retakan terbuka hingga akhirnya sosok perlahan muncul di udara. Semua orang pun seketika menyadari bahwa ini adalah kemunculan dari ras monster ilusi. Setelah orang-orang dari klan monster ilusi muncul di langit, mata semua orang pun segera terfokus ke arah mereka. Orang-orang dari lima kekuatan utama yang berada di benua ini akhirnya telah tiba. Pada saat ini, pria berbaju merah bernama Yao Xi dengan kekuatan yang berada di tahap tengah dodi bintang 3 juga telah datang ke sini. Dengan munculnya klan monster ilusi, empat klan lainnya juga muncul di langit di atas pegunungan Tian Mo. Tidak ada yang menyangka bahwa lima klan besar ini akan mengirim orang-orang kuat dengan status dan kekuatan yang sangat tinggi. Orang-orang dari lima klan utama yang hadir di sini adalah klan Yimo, Tian Minggu, Meizu, klan monster ilusi, dan klan Xiao juga muncul di atas pegunungan Tian Mo. Klan Xiao dapat dianggap sebagai kekuatan yang terkuat dan beberapa sosok dari anggota klan Xiao juga telah muncul di atas pegunungan ini. Xiao Long juga telah muncul dan berada di belakang klan Xiao. Ia segera memandangi orang-orang dari klan Yimo di kejauhan dengan ekspresi yang sangat buruk. Setelah itu, ia pun memalingkan matanya dan telapak tangannya segera menutupi ruang dan merentang ke arah Xiao Yong. Xiao Long pun segera berteriak bahwa Xiao Yong benar-benar seorang pengkhianat. Ekspresi Xiao Yong pun berubah ketika ia melihat Xiao Long yang melambaikan tangannya ke arahnya. Kekuatan dodi bintang tiga Xiao Long bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi. Kelapak tangan yang tampak biasa ini sudah cukup untuk melukainya secara serius. Namun ketika telapak tangan besar Xiao Long melesat, tiba-tiba kekuatan yang kuat segera memantul ke arah telapak tangan besar Xiao Long. Xiao Long pun segera menarik tangannya dan menatap dengan marah ke arah seorang pria parubaya yang berdiri di depan klan Yimo. Ia berkata kepada sosok bernama Yi Zhen Tian bahwa ia akan memberi pelajaran kepada orang-orangnya. Oleh karena itu sebaiknya Yi Zhen Tian jangan ikut campur. Sosok Yi Zhen Tian pun tersenyum dan melirik ke arah Xiao Long yang terlihat marah. Ia pun segera berkata bahwa Xiao Yong saat ini telah menjadi anggota dari klan Yimo miliknya. Sebagai penjaga dari klan Yimo bagaimana mungkin ia bisa membiarkan anggotanya dibantai di hadapan matanya. Xiao Long pada saat ini benar-benar sangat marah dan ketika ia hendak maju ia pun segera menoleh ke arah Xiao Li. Xiao Li menggelengkan kelapanya dan Xiao Long seketika menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Li. Pada saat ini Xiao Long pun menekan amarah di dalam hatinya setelah melihat ekspresi dari Xiao Li. Mungkin pada saat ini di klan Xiao Long hanya bisa mendengarkan perkataan dari Xiao Li. Ia pun mengurungkan niatnya untuk maju menyerang ke arah klan Yimo. Ia pun seketika berbalik dan memandang ke arah gerbang batu di kejauhan sebelum akhirnya terbang dengan cepat ke depan. Bersamaan dengan itu sosok cantik muncul di antara klan Xiao. Hal itu segera memunculkan pandangan di ruang ini dan banyak mata segera memandang sosok cantik yang baru saja muncul ini. Sosok cantik ini tidak lain adalah Xiao Qi yang dikenal sebagai jenius nomor satu di klan Xiao sebelum kemunculan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Li secara alami merasakan keberadaan dari aura Xiao Qi dan seketika menoleh. Ia pun segera berkata ternyata Xiao Qi juga berada di sini. Xiao Qi pun mengangguk sebelum akhirnya ia menatap gerbang batu kuno dan misterius di kejauhan. Ia pun segera bertanya ada apa dengan gerbang batu tersebut. Xiao Li pun segera menjelaskan bahwa ini adalah peninggalan kuno yang tersembunyi di pegunungan Tianmo. Baru-baru ini peninggalan ini telah ditemukan oleh pendatang baru dari klan Xiao mereka. Xiao Qi pun sedikit bingung setelah mendengar junior baru dari klan Xiao. Xiao Li pun segera menjelaskan dengan senyum masam kepada Xiao Qi. Ia berkata banyak hal telah terjadi di klan dalam beberapa bulan setelah Xiao Qi pergi. Xiao Li khawatir bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat Xiao Qi terima. Xiao Qi terkejut setelah mendengar hal ini dan ia segera bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam klan. Xiao Li pun menjelaskan sebenarnya ini bukanlah suatu kecelakaan. Mungkin ini adalah yang terbaik untuk klan Xiao. Pada saat ini sepertinya jenius pertama dari klan Xiao bukan lagi milik Xiao Qi. Xiao Qi pun seketika terkejut dan bertanya mungkinkah jenius baru telah muncul dari klan Xiao selama beberapa bulan ia pergi. Ketika ia mendengar bahwa sebenarnya ada anggota klan Xiao dengan bakat yang lebih baik daripada dirinya. Rasa ingin tahu tiba-tiba muncul tetapi ia merasa sangat tidak nyaman dengan hal ini. Ia baru saja keluar selama beberapa bulan dan bagaimana mungkin ada seorang jenius yang mengungguli dirinya. Sementara itu Xiao Li tersenyum tak berdaya sebelum akhirnya menceritakan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Xiao Yan. Setelah mendengar semua penjelasan Xiao Li, ia pun seketika terjekut. Xiao Qi pun segera bertanya apakah leluhur Xiao Li baru saja mengatakan bahwa Xiao Yan ini seorang yang mengecahkan rekor yang dibuat oleh leluhur. Xiao Qi seketika menatap ke arah Xiao Li dengan kaget. Ketika Xiao Qi datang ke benua Dodi hanya butuh setengah bulan untuk latihan pertamanya. Pencapaian itu sudah sangat luar binasa di antara klan Xiao. Tetapi ternyata pencapaian Xiao Yan jauh melampaui apa yang difikirkan semula. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Qi tidak terkejut dengan penjelasan ini. Sementara itu Xiao Li mengangguk dan ia sudah tahu bahwa Xiao Qi akan terkejut. Sementara itu meskipun Xiao Qi merasa terkejut dan merasa sedikit tidak nyaman. Xiao Qi diam-diam mengagumi Xiao Yan setelah mendengarkan narasi dari Xiao Li. Ia telah mendengar bahwa Xiao Yan ini memasuki gerbang batu yang dianggap sebagai peninggalan kuno. Ia berpikir jika Xiao Yan keluar maka ia harus meminta nasihat kepada Xiao Yan. Sepasang matanya yang indah pun segera memandang ke arah gerbang batu yang jauh. Dapatkah yang disebut pria jenius dari klan Xiao ini berhasil keluar hidup-hidup? Sementara itu beralih ke Xiao Yan yang pada saat ini sedang duduk dan menyerap energi yang berada di sekitarnya. Sementara itu Zhan Lao berdiri di samping Xiao Yan ketika ia menatap Xiao Yan dan merasakan seolah-olah telah terjadi sesuatu di depannya. Zhan Lao pun melirik Xiao Yan yang pada saat ini masih belum pulih. Zhan Lao pun mengalah nafas dan berpikir bahwa anak ini masih harus mengkonsumsi energi yang banyak setelah pertempuran sebelumnya. Namun ia pada saat ini masih bertanya-tanya apakah Xiao Yan akan mampu meningkatkan level dari mantra api miliknya. Bersamaan dengan Zhan Lao yang berpikir Xiao Yan pun tiba-tiba membuka matanya. Cahaya kuning samar melintas di matanya dan perlahan bersembunyi di bagian terdalam dari mata Xiao Yan. Setelah itu cahaya pun kembali bergegas ke kejauhan. Xiao Yan segera berdiri dan mengikuti mata Zhan Lao untuk melihat ke kejauhan. Xiao Yan sedikit terkejut ketika ia merasa seperti ada energi kuat yang tersembunyi di kejauhan. Ekspresi Zhan Lao pun tiba-tiba serius dan berkata bahwa sesuatu akan datang. Zhan Lao tidak dapat membantu Xiao Yan oleh karena itu Xiao Yan dapat menyelesaikan hal ini sendiri dan berhati-hati. Zhan Lao akan kembali ke menara terlebih dahulu. Sosok Zhan Lao pun menghilang ke angkasa setelah perkataannya terdengar. Bersamaan dengan itu cahaya kemasan berguncang di samping Xiao Yan dan sosok Long Yi yang telah pulih segera muncul. Long Yi juga melihat ke ruang berwarna darah di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius. Ia juga sepertinya merasakan keberadaan kekuatan tersembunyi di sana dan mendekati mereka. Tak lama setelah itu tiba-tiba retakan besar terbuka di permukaan tanah dan seekor ular besar berkepala dua muncul dari angkasa. Ular tersebut pun segera melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan dan segera mengaum. Kelombang suara raungan segera bergema melalui ruang ini. Di sisi lain Xiao Yan pun seketika terkejut setelah melihat makhluk aneh yang muncul. Xiao Yan pun bertanya monster macam apakah ini? Sementara itu Long Yi di sebelahnya menatap ular berkepala dua dengan tajam sebelum akhirnya ia pun berubah menjadi sosok naga. Setelah perubahan ini ia pun meraung ke arah ular berkepala dua yang baru saja muncul dari celah tersebut. Setelah suara raungan Long Yi bergema ia pun segera bergegas menuju ke arah ular tersebut. Ular berkepala dua itu juga mengetahui bahwa Long Yi berniat untuk menyerang ke arahnya. Ia pun segera melesat ke arah Long Yi dan pertempuran di antara keduanya segera terjadi. Ketika guntur emas berhasil menghantam ular tersebut, ular berkepala dua itu pun seketika hancur berkeping-keping. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mendecahkan lidah ketika ia melihat ular besar berkepala dua itu telah dihancurkan oleh Long Yi. Setelah ular berkepala dua ini dihancurkan, tidak hanya bau darah di sekitarnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya tetapi juga energi jahat berdarah di sekitarnya mulai bergerak secara tidak normal. Fenomena ini juga tentu tidak bisa lepas dari pengamatan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berteriak memerintahkan Long Yi untuk keluar dari sini. Begitu kata-katanya terjatuh, Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekejap, ia pun merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat membabi buta. Meskipun aura ini tidak terlalu kuat, namun jumlah mereka benar-benar sangat banyak. Xiao Yan masih samar-samar merasakannya di antara aura yang tak terhitung jumlahnya ini ada aura yang sangat tidak jelas. Sementara itu mendengar teriakan dari Xiao Yan, Long Yi pun tidak berani mengabaikannya. Ia segera berbalik mendorong Xiao Yan ke atas dan bergegas ke kejauhan. Namun tepat ketika Xiao Yan hendak melarikan diri, tiba-tiba sebuah pesan segera terlintas di benaknya. Merasakan informasi yang tiba-tiba ini, Xiao Yan pun seketika terkejut. Xiao Yan pun bergumam dan bertanya-tanya apakah ini adalah kemarahan Huang Kuan. Xiao Yan sedikit terkejut setelah menyadari bahwa kemarahan Huang Kuan dalam pesan itu jelas berbeda dengan kemarahan Huang Kuan sebelumnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang terkejut, suara Zhan Lao pun segera terdengar di telinga Xiao Yan. Zhan Lao segera berkata bahwa ia telah memodifikasi kemarahan Huang Kuan untuk Xiao Yan. Meskipun tidak sebagus keterampilan bertarung tingkat Yi, namun kekuatannya tidak sama dengan Huang Kuan Xiao Yan sebelumnya. Mendengar perkataan dari Zhan Lao, Xiao Yan pun mengangguk dan berhenti berbicara sebelum akhirnya perlahan memejamkan matanya. Xiao Yan menenangkan diri dan mulai berlatih kemarahan Huang Kuan yang telah dimodifikasi dengan hati-hati oleh Zhan Lao. Sementara itu, Long Yi juga sepertinya mengerti dan meningkatkan kecepatan tercepatnya untuk mengelur waktu untuk Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, suara mendesis pun segera terdengar dari atas awan. Sepertinya makhluk hidup awan ini mengikuti di belakang Long Yi. Tak lama setelah itu, tiba-tiba gelombang suara yang mengejutkan jiwa segera berdasir di ruang ini. Gelombang suara jiwa ini ternyata dipancarkan oleh Xiao Yan yang awalnya berlatih dengan mata tertutup. Gelombang suara jiwa ini persisnya adalah kemarahan surgawi Huang Kuan yang telah dimodifikasi oleh Zhan Lao. Dengan ledakan kemarahan Huang Kuan, awan berwarna darah yang menutupi langit mengalami banyak fluktuasi. Saat fluktuasi gelombang suara terus meningkat, awan yang tampak seperti benda nyata pun seketika meledak di dalam membentuk lingkaran. Meskipun Xiao Yan baru saja mempelajari versi modifikasi dari kemarahan Huang Kuan ini. Namun, teknik kemarahan surgawi Huang Kuan ini adalah keterampilan bertarung yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan pun dapat dengan cepat mempelajarinya. Xiao Yan pun segera melihat ke arah awan gelap dan merasakan aura yang tersembunyi yang berada di dalamnya. Xiao Yan tidak berani mengabaikan aura yang tersembunyi tersebut. Pada saat ini, kecepatan lapisan awan jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya, tetapi masih dapat disebut dengan cepat. Xiao Yan tidak puas dengan pengurangan kecepatan awan ini. Tatapan tajam melintas di mata Xiao Yan dan setelah menarik nafas dalam-dalam, Xiao Yan pun segera melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat. Gelombang kejut yang menggetarkan jiwa segera menyapu ruang seperti air banjir. Kali ini, Xiao Yan hampir menghabiskan semua kekuatannya untuk melesatkan teknik kemarahan surga wihuangkuan. Semburan suara meledak seketika bergema di awan merah darah yang berada di langit. Setelah diserang oleh jiwa yang begitu kuat, kecepatan lapisan awan pun turun dengan cepat. Senyum puas pun akhirnya muncul di sudut mulut Xiao Yan ketika ia melihat adegan ini. Xiao Yan pun tersenyum dan bergumam bahwa teknik ini benar-benar bagus. Tak lama setelah itu, Xiao Yan seketika menyadari bahwa Long Yi berhenti bergerak maju dan memutar tubuhnya. Xiao Yan pun segera menoleh dan terkejut setelah melihat semua yang ada di hadapannya. Di hadapan Xiao Yan ada kegelapan pekat dengan banyak bayangan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di tanah yang luas. Setiap bayangan setidaknya memiliki panjang beberapa meter. Keringat dingin segera keluar dari dahi Xiao Yan ketika ia melihat pemandangan di hadapannya. Xiao Yan pun seketika bergumam bahwa ia benar-benar sial karena telah berlari ke sarang cacing. Meskipun aura dari makhluk ini tidak terlalu kuat, namun mereka menggeliat dengan kencang dan membuat orang merasa sangat ketakutan. Pada saat yang bersamaan, suara gemuruh yang datang dari belakang segera mengejutkan Xiao Yan lagi. Di awan berdarah di belakangnya, bayangan panjang yang tak terhitung jumlahnya segera muncul. Kemunculan bayangan panjang ini nampaknya telah menarik perhatian banyak serangga di bawah kaki Xiao Yan. Pada saat itu juga seketika terdengar raungan yang menusuk telinga Xiao Yan. Mata Xiao Yan pada saat ini berbinar. Saat ini binatang ajaib di awan telah mengejar Xiao Yan dan tampaknya telah menyerbu wilayah serangga yang berada di bawah kakinya. Xiao Yan berpikir sepertinya ini merupakan kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun pada saat ini Xiao Yan juga tahu bahwa posisi mereka masih sangat tidak menguntungkan. Menyadari hal tersebut, tubuh naga longgi yang besar pun seketika berubah menjadi bentuk manusia. Sementara itu Xiao Yan mengamati lingkungan di sekitarnya dengan ekspresi serius. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati setiap medan yang berada di sekitarnya. Saat ini Xiao Yan telah dikelilingi oleh dua kelompok monster dan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Jelas tidak mungkin untuk menembus pengepungan secara langsung. Ketika Xiao Yan mengamati serangga yang berada di bawah kakinya, Xiao Yan pun menemukan bahwa serangga ini tidak pernah menyimpang dari area tempat mereka berada. Mungkinkah serangga ini hanya bisa bergerak di sekitar area di bawah kaki Xiao Yan? Xiao Yan pun terus melihat kiri dan kanan dan memperhatikan area di sekelilingnya. Monster berbentuk ular di awan telah tiba di hadapan Xiao Yan dan ada semakin banyak monster berbentuk ular di sekitarnya. Xiao Yan pun segera mengulurkan tangannya dan meraih longgi sebelum akhirnya segera pergi. Sementara itu longgi yang berada di sela-sela juga membantu memblokir binatang berbentuk ular yang menyerbu mereka. Pada saat ini tidak banyak hal yang bisa dilakukan sebagai perlawanan oleh Xiao Yan dan longgi. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan melepaskan kekuatan jiwa tingkati yang menyapu ruang di hadapannya. Tiba-tiba kilatan cahaya menarik perhatian Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan pun melihat ke tempat di mana cahaya ini tiba-tiba keluar. Cahaya ini dipancarkan dari pusat serangga yang berada di tanah. Pada saat ini Xiao Yan melihat bahwa monster ini semakin lama menjadi semakin cepat dan ganas. Xiao Yan menyadari bahwa sosok monster berbentuk ular ini tampaknya saling bergabung. Xiao Yan dapat melihat dua sosok yang satu berwarna emas dan satu berwarna merah berkedip-kedip di antara monster berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya. Semakin lama semakin banyak jumlah monster yang bergabung dan Xiao Yan merasa sedikit cemas. Bersamaan dengan itu suara Zhan Lao pun seketika terdengar di kelapa Xiao Yan. Ia memerintahkan Xiao Yan untuk dengan cepat mengambil cabang pengumpul roh dan pergi ke tempat terang. Ketika Xiao Yan mendengar hal ini, seberkas cahaya melintas di matanya dan Xiao Yan dengan cepat mengambil cabang pengumpul roh dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan pun langsung menelan benda tersebut dan doki di dalam tubuh Xiao Yan langsung kembali ke kondisi puncaknya. Setelah itu Xiao Yan pun segera berteriak memerintahkan Long Yi untuk kembali ke menara. Sosok Long Yi pun segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah pagoda emas. Sementara itu Xiao Yan segera melambaikan tinjunya dan suara teredam segera bergema di kerumunan monster. Setelah suara itu muncul gumpalan api aneh perlahan muncul di permukaan tubuh Xiao Yan. Ketika monster berbentuk ular melewati kelompok api aneh milik Xiao Yan itu langsung dimurnikan menjadi genangan kabut darah oleh api aneh Xiao Yan. Di antara nyala api warna-warni yang dikeluarkan oleh Xiao Yan, nyala api kuning muda yang tampak biasa segera menari perlahan. Api suci kekacauan kuning pucat ini sangat spiritual namun dengan cepat menghabisi semua monster yang menyerang. Sementara itu Xiao Yan pun segera berteriak dan sosoknya segera menembus ruang seperti hantu. Ia menyapu ke arah titik terang di tengah serangga yang berada di tanah. Dengan kekuatan Xiao Yan yang telah berada di puncaknya Xiao Yan tidak mengalami banyak kendala. Mendekati puncak Xiao Yan pun segera menginjakan kakinya dengan keras ke tanah. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menyapu ke depan beberapa meter dan tanah seketika retak. Bersamaan dengan itu aura yang kuat segera menghantam ke arah Xiao Yan yang seketika juga berlindung. Pedang berat segera muncul di tangan Xiao Yan dalam sekejap mata. Pedang besar segera dilesatkan dan menabrak serangga padat yang berada di hadapannya. Setelah itu teriakan Xiao Yan kembali terdengar ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik gerakan 3000 kilat. Sosok Xiao Yan berubah menjadi beberapa kilatan petir dan bergegas menuju ke pusat cahaya. Bersamaan dengan itu sebuah suara yang datang dari pusat cahaya cacing segera terdengar dengan jelas. Suara tersebut bertanya bagaimana mungkin junior ini bisa masuk ke area telarang di pemakaman. Sementara itu sosok Xiao Yan yang masih bergerak pun tiba-tiba melihat bayangan hitam yang melintas. Aura yang kuat segera datang untuk menyerang ke arah Xiao Yan yang masih berkeliaran. Menurut perkiraan Xiao Yan, aura ini setidaknya memiliki kekuatan di puncak bintang 1 Dodi. Xiao Yan pun segera berbalik dan menghindari serangan dari bayangan hitam tersebut. Xiao Yan pun terus menghindar menghadapi aura yang sangat kuat ini. Xiao Yan seketika menyadari bahwa cacing jenis ini disebut dengan cacing darah hitam yang biasanya tumbuh di tempat yang banyak darah. Umumnya cacing darah hitam dewasa dapat mencapai kekuatan Dodi bintang 2. Jika hanya ada satu cacing yang menyerang Xiao Yan mungkin ada sedikit peluang bagi Xiao Yan untuk menang. Tetapi pada saat ini benar-benar banyak cacing yang melesat ke arah Xiao Yan. Jika terus seperti ini, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan pun menjadi gelap karena ia sekarang sudah berada di sini. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi lebih gelap. Sekarang Xiao Yan telah tiba di sini dan secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerah. Selain itu masih ada hal-hal baik yang telah dikatakan oleh Zhan Lao yang berada di cahaya tersebut. Bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan ini, sebuah suara marah dari beberapa cacing hitam pun segera terdengar di telinga Xiao Yan. Sosok tersebut berkata bahwa Junior ini benar-benar mencari kematian. Tak lama setelah itu sosok Long Yi pun kembali muncul dan sekarang tubuh Long Yi mampu bersaing dengan cacing darah hitam. Long Yi pun segera mengangkat tangannya dan tombak emas seketika muncul. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun segera menarik pedang raksasa miliknya. Ketika Xiao Yan dan Long Yi sama-sama bersiap untuk menyerang sebuah suara yang terdengar dengan penuh kesombongan pun segera terdengar. Suara tersebut berkata agar menyerahkan manusia ini kepadanya. Sosok dengan aura yang kuat tiba-tiba muncul dan melayang di udara. Sosok tersebut perlahan menatap ke arah Xiao Yan dan Long Yi yang berada di bawah. Sosok ini memiliki penampilan yang aneh dengan kulit hijau dan kontur wajah yang sangat jelek. Namun meskipun begitu kekuatannya telah mencapai Dodi Bintang 2 dan dapat berubah menjadi bentuk dasar manusia. Cacing darah hitam ini jelas menghormati sosok yang berada di langit dan mereka pun segera menyingkir. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun terkejut setelah menyadari ada satu sosok lagi yang lebih kuat yang datang kesini.